Sudah sia-sia juga, sudah gak dayakan es, baru pulang dari sana, gak ada hasil, jadi kita memang kayak terbakar sekali. Dua bersaudara, Ivan Otniliem dan Vani Jusak Otniliem berhasil mengharumkan nama Sulawesi Selatan. Pada pekan olahraga nasional, PON, 21 Aceh Sumatra Utara, Sumut, 2024. Ivan dan Vani menyumbang satu medali emas dan satu medali perunggu. Medali emas diraih di nomor FFA Samba, sedangkan medali perunggu di nomor Amateur Latin. Di balik prestasi diraih, keduanya memiliki perjuangan dan pengorbanan yang berat diharumkan nama Sulsel. Mereka jaminkan SK Pegawai Negeri Sipil, PNS, untuk belajar dan latihan di Slovenia selama 75 hari. Tribuntimur.com berkesempatan wawancara khusus dengan Ivan Otniliem dan Vani Jusak Otniliem di salah satu kafe di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Patunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Selasa, 17 September 2024. Terima kasih telah menonton! 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 dengan performa yang saya tampilkan waktupun nah itu yang buat saya lebih mau lagi nanti kejar di PON 2008 karena saya yakin kita bisa dapat nanti dua mas kalau memang dua nomor terus saya dapat dua-duanya jadi kita nanti tetap konsisten latihan tetap konsisten belajar di luar di Eropa Kak mungkin untuk ini kan banyak cerita soal perjuangannya untuk bisa meraih medali di PON AC mulai dari apa ya menjaminkan SK dan sebagainya ini mungkin bisa diceritakan hingga bisa ke Slovenia untuk latihan demi ke PON ini kalau itu latihan sampai ke Slovenia awalnya karena kami terinspirasi sama guru-guru kita kan dulu itu belajar di London di Inggris kemudian itulah membuat mereka bisa menongkrak performanya membuat karena kan olahraga ini memang asalnya dari Eropa jadi kita berpikir bahwa untuk bisa dapat prestasi yang maksimal kita harus bersaing dengan daerah-daerah lain yang juga ada yang PC sampai di Asia mungkin Thailand ada yang Cina ada yang ke Hongkong ada bahkan yang ke Eropa juga ke Italia kita berpikir untuk bisa bersaing sama daerah-daerah ini kita juga harus berlatih ke Eropa juga dari sana kita berpikir bagaimana caranya berangkat karena ada keterbatasan anggaran, keterbatasan dana, bagaimana caranya bisa berangkat kita sudah berpikir dan mungkin gak bisa gak seriusnya di kantor karena kami berdua PMS ada yang bilang gadaikan SK nya karena penghubungan yang di gadaikan SK nya itu kan bisa akhirnya punya dana lah bisa berangkat ke Eropa nah itu akhirnya kita terinspirasi untuk gadaikan SK itu dan gadainya SK itu jangka waktu kita kita ambil yang 15 tahun paling maksimal karena kalau waktunya sedikit dan akhirnya pencairannya sedikit mau latihan tapi setengah-setengah kita kan berpikir harus punya full 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 supaya hasilnya juga maksimal untuk prestasinya yang susel akhirnya kami gadaikan full ambil yang setahun, cahil, kita langsung menganjukan visa, menganjukan visa memang ada sedikit kendala memang ada sedikit kendala dengan beberapa tanah yang terpulang, kita juga agak sedikit misalnya ada kisah-kisah lah, cuman memang saya sama Fani kita harus satu kali lagi coba kalau misalnya ini keluar kita langsung berangkat dan memang untungnya kali ketiga itu keluar visanya kita langsung berangkat ke Slovenia, beberapa bulan memang kita disana dilatih dengan guru-guru memang yang juara-juara dunia, mencetak juara-juara dunia juga dan kita rasa memang tepat keputusan ini kita lalu berangkat ke Slovenia untuk supaya mendongkrak performanya kita di pondan berikut di kejuara-kejuara dunia berikutnya dan kita memang rencana mengikuti pulang, balik ke PC, dan gitu kita masih keep contact juga dengan kita yang guru disana supaya performanya tetap maksimal, sampai akhirnya kita ikut pondan akhirnya kita dapat prestasi yang kita dapatkan sekarang yaitu emas dan pru walaupun memang kita merasa kita mau mendapat yang lebih maksimal lagi, tapi itu memang kesempatan terus latihan, terus try out, terus berangkat supaya 2008 bisa dapat hasil yang lebih bagus lagi itu berapa bulan di Slovenia, dan kenapa Slovenia yang dipilih? itu kita dapatnya 2 bulanan ya, 2 bulan pas, dan itu 75 hari ya, dan emang Slovenia kita pilih itu karena memang disana tempatnya guru-guru itu mantan-mantan juara dunia, dan juga mereka berhasil mencetak kita juara-juara dunia dicabur dari spontan, jadi kita pikir kalau memang mau bisa sampai nasional sampai kemudian internasional, mungkin kita adalah yang pasti mau jadi juara-juara dunia juga itu pasti harus butuh yang paling maksimal, walaupun memang dengan minim atau kita merasa ketidakcukupan perhatian dari ini seharusnya memperhatikan kita, kemudian dong, ya sudah dari kemampuan kita yang kita punya, kita maksimalkan saja Kak, mungkin ada cerita di Slovenia yang mungkin, apa ya, mungkin pengalamannya seperti apa, mungkin ada cerita-cerita ketemu banyak atlet juara dunia dan sebagainya mungkin seperti apa mungkin ada pengalaman berharga yang didapat nah, karena kita latihan disana, ketemu juga sama juara-juara dunia, karena kita juga performanya jadi terangkat juga sangat seperti, misalnya bisa terangkat, kayak kita punya motivasi untuk, supaya bisa kita lihat juara dunia, kita bisa kayak gitu jadi memang terangkat jauh kita punya performa dari ponsel bumi sama ponsel sekarang terus, karena ada rasa namukala juga lah, karena kan kita latihan itu betul-betul berbaru kan dengan juara-juara dunia itu jadi karena kita masih kayak, namukala juga ini, jadi akhirnya tidak mau tidak mau, ternokrak sendiri kita punya motivasi, ternokrak sendiri kita punya performa akhirnya bisa membuat satu performa yang jauh lebih di atas daripada ponsel bumi kak, ini kan apa ya, bisa dikatakan rela mengeluarkan uang pribadi, kemudian belajar jauh hingga Slovenia apa sebenarnya yang mendorongnya kak, kan mungkin bisa, ya kalau bisa dibilang, ngapain tuh, kalau untuk mungkin ini mungkin kalau yang mendorong hingga mau berbuat seperti itu, apa kak? tidak, supaya kita juga tidak terlalu, tidak sia-sia juga, sudah gak dayakan es, kak baru pulang dari sana, gak ada hasil jadi kita memang kak, terbakar sekali yang motivasinya supaya kita pulang dari sana, banyak ilmu yang kita bisa dapat Kak, mungkin pas kapon ini, apa yang menjadi target selanjutnya, mungkin untuk berdua mungkin ada kejuaraan atau apa kak yang mau diikuti lagi mungkin kejuaraan di Eropa, kita targetnya ke sana, supaya nanti kita pas pulang di Indonesia, ini sudah lebih matang lagi hasilnya gak terkalahkan, kalau mau di Indonesia, kita tertanggung lagi kapan itu kejuarannya, kak? belum tahu, mungkin ada akhir tahun, mungkin juga awal tahun depan biasanya memang pertandingan-pertandingan di negara dunia itu biasanya di akhir-akhir tahun ataupun di tahun depan, karena kan memang ini sudah memang penutup tahun, jadi mungkin ada satu atau dua mungkin di akhir tahun, ataupun di awal tahun depan kalau untuk persiapannya menuju ini, seperti apa lagi nanti kak, yang kejuaran? pas kita latihan mungkin masih disini ya, tapi kita mungkin melakukan waktu, mungkin melakukan kesana latihan, persiapan cuman persiapan, saya rasa persiapan seperti persiapan PON ini memang bentuk pelatihan memang sangat intensif jadi memang cocok untuk kita mau berlatih untuk persiapan kejuaran yang mungkin internasional, yang lebih megah, yang lebih besar, yang mengundang negara-negara yang lebih banyak mungkin persiapan persiapan-persiapannya harus persiapan intensif mungkin kalau dalam bertanding apa ada mungkin ritual-ritual khusus, misalnya mungkin dengar musik atau apa dan sebagainya sebelum bertanding pemanasan-pemanasannya itu mungkin satu kategori sebelum kita turun itu sudah pemanasan pemanasan tidak berhenti, terus memang kita bilang pasti dengar-dengar di lagu yang nanti kita mau turun ada kan mungkin biasa 5 lagu, bisa satu lagu itu kita betul-betul dengar ingat-ingat banyak kita punya teknik-teknik kalau saya ritualku selalu sih pasti pasang headset, jadi saya pasti kalau sudah menuju ke saya punya nomor pasti sudah pasang headset, pasti sudah langsung kayak istilahnya sudah terunggung dengan diri sendiri karena saya sudah visualisasikan, saya punya pikiran bagaimana ketika saya turun, bagaimana saya tampangnya bagaimana nanti saya punya performa di sini, di sini, di sini pasti pokoknya sudah, kalau orang itu sudah salah, kalau saya sudah persiapan itu pasti sudah tidak, sudah ngobrol-ngobrol lagi, sudah punya semuanya sendiri, pakai headset, pokoknya nanti saya mau menuju, mungkin mulai pemanasan sedikit, pemanasan, kasih dapat feelnya, kemudian 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 masuk Kak kalau mungkin sejauh ini dalam menggeluti dan sport ini, prestasi apa saja yang sudah mungkin diraih Kak? so, prestasi ya wah, Malaysia, Singapura gitu juga, sudah mas-masnya juga, kalau di Indonesia ya, Rata, Surabaya, Bali ya sih kalau di Indonesia, kita memang jujuran dari kecil, sudah internasional dan memang itu sudah bukan vera pro, sudah memang cari mas, cari mas, cari mas, cari mas memang, ya salah satu dari yang kecil, kita memang dari kategori yang kelompok-kelompok paling kecil sampai yang paling atas memang kita sebenarnya di Asia Tenggara, sudah rebut ya Kak, kalau itu apa yang menjadi kunci untuk berprestasi nya ini Kak? kalau menurut saya, karena ini dan sport, satu olahraga memang yang unik dari olahraga-olahraga lain cuman memang orang lainnya juga ada kebenikan sendiri, cuman saya merasa membuat dari sport unik adalah karena ini pasangan dan memang ini butuh sama connection tidak bisa yang istilahnya mungkin latihan satu hari, satu minggu, cuma beberapa kali, karena itu sesuka yang bisa hilang karena saya sama Fani bertahun-tahun dari SD dan itu terus-terus kita asa, karena setiap pergerakan kecil itu mempengaruhi ke satu sama lain pergerakan yang Fani mempengaruhi saya, pergerakannya saya mempengaruhi Fani jadi memang kita harus terus-terus dilatih, terus-terus dikembangkan bagaimana cara untuk dapat speed paling maksimal, power paling maksimal connection terhadap saya pada Fani, connection saya terhadap lagu, connection saya terhadap audience itu semua menjadikan ini dan sport sesuka yang unik, karena ini seni yang dikalinkan dengan olahraga jadi membuat satu seni olahraga Kak, kalau untuk mungkin sebagai atlet ya, masukkan untuk ke Pemperf ataupun konik kedepannya terkait persiapan menuju pon ke depan bagaimana Kak? menurut kami ya, pon ke pon berikut memang pon kali ini tidak bisa dibikir, memang hasilnya, prestasinya itu tidak seperti pon sebelumnya dan itu memang sesuatu hal yang selurus dengan bagaimana pemerintah memberikan supportnya kepada atlet-atlet kami bisa bicara dari kapasitas atlet, ketika pemerintah men-support atlet-atletnya, otomatis pasti selurus dengan prestasi yang dihasilkan kalau kita melihat dari daerah-daerah lain, bagaimana dukungannya terhadap prestasi atletnya itu segaris lurus ketika olahraga itu di-support, otomatis prestasinya juga pasti naik sama lah pada sul-sel, ketika prestasinya itu didukung dengan persiapan-persiapan dengan sarangan perasaan olahraga, itu pasti prestasinya juga pasti selurus dengan dukungan pemerintah Kak, kalau untuk mungkin masukan untuk pembinaan atlet ataupun atlet-atlet muda kedepannya ini bagaimana Kak? untuk khusus dan sport? untuk latihan-latihannya iya, untuk harus sering konsisten latihan sih, biar itu kita lebih nama sekali latihan harus paksa diri sendiri untuk latihan biar sakit pun, kita harus paksa latihan, karena kita pun begitu biar mau sakit apa, mau flu, mau demam apa, kita tetap paksa latihan kita harus sering keluar bertanding, itu yang membangkitkan performa kayak sesuatu kesayangan mungkin sama-sama lah kita kadang ada hari-hari di mana kita aduh malas latihan ini, mungkin pasti Fanny yang kayak olahraga mungkin sama ketika Fanny mungkin lagi aduh lagi malas atau mungkin lagi mau ngapain saya pasti harus, namanya kan kita partner jadi harus memang saling mendukung, saling membakar sama lain dan ketika satu, apinya lagi renduk nih ceritanya ah, tugasnya memang partnernya tuh membakar lagi download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati